salam selamat pagi bapak ibu saudara-saudari dikasihi di dalam Yesus Kristus kita kembali pada renungan Toraya edisi Sabtu Agustus tanggal 12 2023 sebelum kita melakukan aktivitas kita dan melakukan pekerjaan kita masing-masing pada pagi hari ini kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan bapak ibu saudara-saudari dikasihi di dalam Yesus Kristus sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan mari kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur atas perlindunganmu dari malam hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sebelum kami melakukan aktivitas kami dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami oleh karena itu kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin pembacaan kita terambil dari masmur pasal 89 ayat 1 sampai 8 sekali lagi kasih setia Tuhan banyak kelasan yang membuat seorang mengeluh dalam kehidupannya keluhan karena kondisi ekonomi, sakit penyakit, kedukaan, dan lain-lain mengeluh adalah hal yang manusiawi tetapi menjadi tidak wajar jika keluhan itu tidak teratasi akibatnya keluhan tersebut justru mengunculkan masalah yang lain masmur 89 ini mulai dengan nyanyian pujian akan kasih setia Tuhan walau sesungguhnya banyak hal yang harus dikeluhkan dalam kehidupannya kesetiaan Tuhan merupakan pokok penting para masmur ini sehingga diungkapkan beberapa kali pemasmur menguraikan bagaimana Tuhan pernah berjanji menyatakan kasih setia Tuhan kepada Daud yang telah Tuhan pilih sebagai raja atas umatnya pemasmur menyakinkan bahwa kasih setia Tuhan dapat diantalkan sebab dialah penguasa yang perkasa dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan dia hal itu telah nyata dengan konsistensi Tuhan dalam menduk-dukkan dalam citaan termasuk di dalam kuasa-kuasa yang hendak melawan Tuhan dia Tuhan yang setia dan sanggup menjamin kesetiaan dengan kemahakuasaannya bapak ibu saudara saudari dikasihi di dalam Yesus Kristus firman Tuhan ini mengajak kita melihat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan walau silih berganti suka-duka hidupan yang kita jalani kasih setianya tidak akan pernah dibatalkan sejauh kita bersedia mempercayainya di dalam Kristus kasih perjanjiannya telah disempurnakan bila kita pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyatakan kasih setianya itu disebabkan karena keluhan yang telah rantasi karena itu naikkan pujian syukur kepadanya ubahlah keluhan kita menjadi ucapan syukur kasih Kristus kepada kita adalah alasan yang harusnya membuat kita selalu bersyukur jadi daripada mengeluh lebih baik bersyukur itu yang jauh lebih dibutuhkan jiwa kita untuk tetap teguh menjalani hidup dari hari ke hari amin firman Tuhan Bapak Ibu sudah sedari mari kita berdoa Tuhan Yesus kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firmanmu kiranya firmanmu ini boleh menjadi teladan dalam hidup kami kami mau dikasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi Daud kami akan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari berkati kedua orang tua kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing sertai kami sepanjang hari ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.